Halo guys, apa kabar? Di video kali ini, di day 9 ya, saya memperlihatkan sebagai F2P, apa aja sih daily yang worth untuk kita lakukan. Oke, di hari ke-9 ini, kamu sudah pasti sudah seharusnya di battle 5, dan ini saya sudah selesaikan, dan abis itu pergi ke story quest dulu ya, dan kita pergi ke very hard. Nah, kalau kamu seperti saya, sudah buka Monster Villia dan Adventure Bell Cranel, ini pun juga worth untuk dilakukan, karena bisa dapat ini ya, Falna XL. Oke, dan di sini tuh kalau bisa, kamu manual, karena itu very hard menggunakan 30 stamina, dan itu sangat sayang kalau kamu skip, cuma dapat itu box yang kasih 10 companion point untuk 1 orang. Ya, jadi, kalau bisa, kamu make time lah untuk ini ya. Oke, dan semoga dapat itu ya, Falna XL ya. Falna XL, ah, dapet, untung aja. Ingat ya, ini kamu belum tentu bisa dapat ya. Oke, dan kamu lihat ya, bisa dapat ini ya, companion points, dan itu sangat penting ya. Terus, event ini ya, Haruhime itu penting banget ya. Oke, dan kalau misalnya kamu udah kelarin yang EX, yang very hard, dan juga yang hard, sisa stamina untuk 1 hari, kamu harus habisin di Haruhime Adventure yang biasa. Karena kamu masih butuh koin ya, agar kamu bisa tukerin di exchange shop-nya, sebelum eventnya berakhir. Oke, yang hard ini ada 3 ya, kalau ya bisa dapet Falna L. Jadi kamu selesaikan tiga-tiganya. Oke, dan selanjutnya, very hard. Yang Adventure 7, gampang lah ya. Tapi tetap aja, saya hanya akan menggunakan si ini ya, Belcranel di sini ya. Belcranel, tampak, oke, mantep ya. Jadi saya pakai Belcranel aja ya. Jadi, meng-showcase lah bahwa di sini tuh nggak perlu ice, tetap bisa kelar. Yang penting kamu harus build card kamu dengan baik. Sekarang saya punya haste udah 60 ya, karena saya udah farming tadi pagi ya. Oke, beres ya. Tentu saja dengan ice ya, jauh lebih enak ya. Karena elemennya menang. Oke, mantep, dapet lagi. Mantep, mantep. Electric Falna. Dan again, dapet companion point. Itu penting sih, untuk kita sekarang ya. Tapi ya kalau misalnya kamu udah dari kemarin udah skip-skip, ya udah nggak apa-apa juga. Nanti lama-lama akhirnya semua juga pasti naik kok. Saya nggak bilang kamu nggak boleh skip. Kalau misalnya memang kamu nggak ada waktu, ya skip. Nggak apa-apa gitu. Tapi, kalau ketika kamu ada waktu, ya kamu manualin gitu ya. Jadi asal kamu tahu, kalau misalnya kamu skip, kekurangannya apa. Kalau kamu manualin, keuntungannya apa gitu. Tapi pada akhirnya, real life tetep lah harus kita utamain ya. Dan yang untuk selanjutnya, saya akan melakukan Haruhine Avenger EX ya. Dan di sini saya mau ngegebe-in ya. Itu ya, Levia dan juga ini ya, Gareth SSR. Dan juga asis Takemikazuchi SSR ya. Dan di sini saya tetap menggunakan si Yawine karena saya harus mencapai total power-nya. Jadi di sini bisa dibilang ada beberapa kali saya harus menelen ya. Itu bossnya punya, bossnya punya apa namanya, itu ya. Kulti ya. Jadi makanya saya harus, ini ada yang healing ini ya. Dan nanti saya akan, kalau misalnya saya harus menelen ininya. Dan kalau misalnya saya mengakibatkan bell saya mati. Saya akan ganti ya. Agar yang, ya yang telen ya dia aja gitu. Jangan bell saya. Jadi tumbalin gitu. Dan perbedaannya berada saya sekarang dan yang kemarin. Festia sudah 60. Dan di sini, Saya punya skill pun juga udah rata level 5. Ya ini saya lagi masih pikir-pikir ya, mau naikin apa enggak ya. Tapi tampaknya sih, kayaknya sih saya naikin aja lah. Ya karena bell funnel ini nggak jelek kok. Ya. Jadi, tapi saya mau tunggu ya. Biarin aja level 5 ya. Dan untuk si Festia-nya sendiri. Biar mana? Oke, untuk Festia-nya sendiri. Oke. Ininya level 4 ini saya mau naikin ya. Oke. Dan yang lain udah, ratain aja level 5. Oke, let's go. Kita coba ya. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video berikutnya! Bye bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!